Hai temannya mama Duma apa kabar hari ini ya semoga hari ini menyenangkan ya kalau disini lagi mendung lagi mendung ya di rumahnya mama Duma itu lagi mendung di luar tuh mendung banget dan anakku lagi main-main lilin di depan dan mama Duma rencana mau masak mie gomak mie gomak goreng Oke kita langsung aja karena mama Duma sudah beli semua bahan perlengkapan dan keuntuhan untuk masak minyak Oke kita langsung aja kita langsung aja masak ya ini tadi telurnya kelupaan jadi Kakak Duma pergi beli telur Oke bagaimana caranya memadu masak mie gomak Ayo kita langsung aja pertama kita panaskan dulu air sampai mendidih untuk memasakkan mie gomaknya ya sambil menunggu airnya mendidih kita akan menyiapkan bahan dan bumbunya disini ada bihun ini mie gomaknya ya yang seperti ini dan tadi aku beli kacang ini dan ini ada sawi sayur sawi ya ini kita iris-iris nah seperti ini selanjutnya ini ada bawang merah bawang putih dan cabainya ada cabai rawit ada cabai keriting ya ada jahe daun-daunan daun salam daun jeruk ya ini wortelnya nah ini minyak sudah memadu memasukkan ya ya digoyang-goyang aja seperti ini ya oke ini dia sudah kita angkat aja ya nanti kita diamkan dia akan lembek sendiri dan ini sawinya kita cuci bersama wortelnya dan kita sisihkan dulu ya kita akan apa namanya nih menghaluskan bumbu-bumbunya yang perlu dihaluskan seperti cabai-cabaiannya bawang-bawangannya ya kita blender aja biar lebih cepat gitu hahaha cabai rawit cabai keritingnya bawang merahnya baru bawang putihnya jahenya kita blender aja sampai halus ya oke ini sudah kita haluskan seperti ini ya jadi kita akan ini bihunnya mama-dumah langsung masukkan di dalam sini nanti dia lembek ya karena kan bihun ini cepat ya cepat di lembeknya gitu biar agak banyak minyak karena di rumah ini orangnya suka mie gomak semua guys anak-anak mama papa ya kan siapa tahu nanti nantinya datang gitu jadi bisa kita berbagi seperti itu kita diamkan seperti ini ya sementara itu kita akan menggoreng dengan kerupuk dulu supaya nanti makan mie gomangnya pakai kerupuk yang nyam 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 enak kan ya buat teman-teman jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya supaya mama Duma lebih bersemangat untuk membuat videonya oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan sudah mensubscribe ya saya doakan semuanya sukses nah ini tadi mama Duma beli sabun hadiahnya gelas gelasnya tebal bagus cocok buat ngopi ya kan hahaha tadi beli dua oke ini minyaknya udah panas kita langsung aja goreng kerupuknya ya karena nggak ada kerupuk merah putih ya biasanya lebih cocok sih merah putih jadi ya kerupuk yang ada aja kita bikin tadi di apa di toko nggak ada udah dicari juga nggak ada biasanya sih ada tapi mungkin habis ya oke sudah masak begini kita angkat aja no mama Duma agak-agak batuk ya jadi mohon maaf kalau ada suara-suara batuk-batuk gitu ya jadi kalau teman-teman masak mie gomak itu seperti apa ini mama Duma masak versi goreng ya mie gomak goreng gitu ya nanti pakai bumbu kacang enak banget ya mama Duma sih suka nggak tahu ya kalau teman-teman mie mie gomak kuah juga enak sih ya anak-anak lebih suka mie gomak kuah sebenarnya ya tapi kali ini mama Duma pengen bikinnya mie gomak kuah eh komin mie gomak goreng maksudnya iya oke kita mau goreng telurnya dulu ya untuk dicampurkan ke mie gomaknya nanti ya kita masukkan satu persatu telurnya tadi Kakak Duma cuma beli empat jadi ya di cukup cukupkan aja ya empat ya daripada kita suruh lagi dia ke kiosk kasihan dia capek nanti dia menangis darah oke kita orek-orek telurnya seperti ini kita orek-orek ya supaya kelihatan banyak ya ampun ya ampun karena itulah ya telur di rumah tidak ada jadi sisa ini aja tadi itu kan dibeli juga sama Duma cuma belinya empat kita orek-orek sampai agak-agak berubah warna aja ya setelah itu kita kelanjut menumis bumbu-bumbunya ya bumbunya tadi kita tumis sampai harum air apa air waktu membelendernya sampai berkurang nah seperti ini ini sudah mulai berkurang nih ini kita masukkan penyedap rasa merica ketumbarnya ya ya daun salam daun jeruknya ini daun jeruknya bagian tengahnya itu kita buang ya nggak tahu kan untuk apa juga sih dibuang tapi katanya kalau masak kita buang aja biar nggak pahit gitu ya nggak sih benar nggak sih ya kita orek-orek seperti ini setelah itu kita akan oh ya ini tadi apa garam dan apanya belum mamaduma masukkan lupa karena apa ya terlalu bersemangat apa ya mamaduma cicip eh kok nggak ada rasanya ternyata garam gula dan penyedap rasanya belum dimasukin gitu terasa banget harumnya sudah seperti ini ya selanjutnya itu kita akan memasukkan wortelnya ya karena wortelnya kan agak keras tapi kayaknya wortelnya kurang deh ya dibandingin dengan banyaknya mie tapi nggak apa-apa mamaduma udah lah udah terlanjur juga seperti ini ya jadi kita biarkan aja dengan segala kekurangannya nanti juga akan tetap rasanya maknyoso enak karena mie nya ya tetap namanya mie enak ya ini banyak banget nih mamaduma masak ini tapi nanti habis kalau nggak habis besok untuk sarapan bisa ya dimasukin kulkas pagi-pagi baru kita panasin karena bumbu kacangnya nggak akan kita satukan kalau kita mau makan baru kita satukan gitu ya jadi rasanya enak 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 nih lihat nih saking banyaknya sampai mamaduma sama kesusahan mengaduknya eh mamaduma bingung bagaimana ya cara mengaduknya sampai mamaduma pake lah dua sendok seperti ini tuh inilah sudah lama juga sih mamaduma nggak makan mie gomak jadi ya kita putuskan masak mie gomak ya kan karena sudah rindu juga anak-anak juga sudah minta sih dari kemarin mamak-mamak masak mie gomak dong katanya gitu jadi hari ini kita wujudkan aja keinginannya bukan cuma keinginan anak-anak sih keinginan mamanya juga soalnya pokoknya kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya seperti ini nih setelah itu kita akan memasukkan sawinya saya jangan sampai lupa sawinya ini juga sawinya kayaknya kedikitan deh atau kurang ya iya tapi nggak apa-apa lah udah terlanjur mau kapan lagi kita mau iris-iris itu lagi ya ini sudah masuk juga semuanya ya kan ya kita aduk-aduk lagi ini mencium bawahnya aja mamaduma udah pengen banget makan ya sebenarnya bisa juga kita tambahkan tomat atau ya atau irisan cabe tapi karena ini sekalian untuk makannya anak-anak nggak usah ditambahin gitu deh karena anak-anak nggak suka kan ini mamaduma masukkan saus tomat dan kecap manis gitu ya kalau kecap manisnya agak banyak ini satu botolnya juga nanti habis untuknya dan sedikit kecap asin ya selanjutlah kita masukkan dengan telurnya tadi kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semua yang telah kita masukkan tadi ya bercampur menjadi satu nah ini sudah masak ya mamaduma cicipin dulu rasanya sudah oke tapi sayur-mayurnya tidak kelihatan ya dan telurnya tidak apa-apa jadi kelihatan seperti ini seharusnya pakai daun bawang tapi ya udahlah ya nah ini kita akan lanjut mencairkan bumbu kacangnya ya mamaduma itu pakai bumbu kacangnya sudah ada di kios-kios aja seperti ini ini bumbu kacangnya nanti pas kita mau makan baru kita akan taburin gitu ini dia ya ini bumbu kacangnya kita akan coba langsung ya kita taruh di piring ya mie gomaknya mamaduma coba dulu setelah itu disiram dengan bumbu kacangnya oke sampai disini ya videonya mamaduma udah lapar banget mamaduma mau langsung makan oke terima kasih teman-teman sudah menonton semoga kita sukses semua dan selalu sehat jangan lupa di like, komen, dan subscribe bye-bye